Mengapa Jordania tidak memberikan kemerdekaan pada Palestina saat Palestina masih menjadi bagian dari Jordania? Pertanyaan ini mencakup bahasan yang sangat luas dan cukup panjang sehingga cerita mungkin harus dimulai ketika baik Jordania maupun Palestina belum ada. Ketika itu sebagian besar wilayah Timur Tengah dan orang Arab yang menjadi penduduknya berada di bawah dominasi Kekaisaran Ottoman. Didominasi oleh dinasti Usmania selama lebih kurang 400 tahun, orang Arab yang diwakili oleh Syarif Hussein bin Ali kemudian mengungkapkan gagasan mereka kepada Britania Raya untuk mendirikan negara Arab yang besar dan merdeka. Syarif Hussein waktu itu adalah penjaga Mekah dan merupakan keturunan ke-37 Nabi Muhammad. Sayangnya impian Syarif Hussein tidak bisa menjadi nyata karena setelah Kekaisaran Ottoman taklu pada 1917 bekas wilayahnya terpecah menjadi negara-negara kecil seperti Arab Saudi, Irak, Trans, Jordania, Yemen, Libanon, Suriah dan sebagainya. Putra-putra Hussein atas persetujuan Inggris kemudian menjadi raja di bekas wilayah Ottoman dan salah satunya yaitu Abdullah I dari Jordania. Ketika Abdullah I menganeksasi wilayah tepi barat di Palestina sebetulnya karena dia bermaksud melanjutkan impian ayahnya yakni membangun negara Arab yang besar dengan wilayah-wilayah yang mereka klaim sebagai tanah Arab yang detailnya. Telah Syarif Hussein pulih jadi memang Abdullah tidak pernah bermaksud memberikan kemerdekaan untuk Palestina karena dia ingin menyatukan tepi barat dan Yerusalem timur dengan kerajaannya. Berbagai usaha telah dilakukan Abdullah untuk mencapai tujuan ini termasuk memberikan ke warga negaraan Jordania untuk warga Palestina bahkan yang berada di luar Jordania dan hal yang negara Arab lainnya tidak pernah lakukan. Tetapi tetap saja sebagian dari orang Palestina tidak pernah merasa sebagai orang Jordania dan memilih identitas Palestina mereka. Hal ini dikarenakan oleh ketika wilayah Palestina digabungkan dengan Jordania. Secara tiba-tiba penduduk Jordania menjadi minoritas karena penduduk Palestina lebih banyak. Tiga berempat penduduk keras Jordania adalah orang Palestina. Terjadilah segregasi kemudian terjadi dan inilah yang menyebabkan perpecahan di antara orang-orang yang merasa lebih Jordania dengan pendatang Palestina. Abdullah sendiri dianggap sebagai musuh oleh orang Palestina Jordania karena dikira terlalu dekat dengan Israel. Tuduhan ini yang membuatnya terbunuh pada 1951 oleh pemuda Palestina ketika berkunjung ke Yerusalem.